Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi 9 dengan kodename Lancelot jadi handphone ini kasusnya adalah jika kita nyalakan muncul tampilan The System Has Been Destroyed di layarnya kita akan coba untuk mengatasi kasus ini dengan cara yang paling mudah tapi mungkin saja metode yang akan kita lakukan belum tentu berhasil apabila teman-teman gunakan karena walaupun kerusakan sama tetapi penyebab awalnya kadang berbeda oke kita siapkan kabel data dan langsung kita colokkan kabel data ke komputer kemudian kita bergabungkan tampilan Windows kita yang pertama akan kita lakukan adalah unlock bootloader pada Redmi 9 ini seperti biasa untuk unlock bootloadernya aku menggunakan MTK GSM Sulteng versi 136 sebelum menggunakan tool ini kita wajib menginstall driver Mediatek terlebih dahulu secara terpisah dan juga driver USB DK untuk driver USB DK cukup kita klik menu install driver pada MTK GSM Sulteng tool ini lalu kita masuk ke menu Xiaomi dan kita cari seri Xiaomi Redmi 9 kalau sudah ketemu langsung saja kita pilih Xiaomi Redmi 9 untuk unlock bootloader disini kita pilih menu UBL dalam kurung bootloader kemudian kita pilih menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection dan kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jika handphone dalam posisi mati maka kita tinggal menekan volume atas dan volume bawah saja lalu hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data namun jika handphone dalam posisi menyala maka kita hubungkan dulu handphone ke komputer menggunakan kabel data lalu kita matikan paksa dengan menekan tombol volume atas volume bawah dan tombol power sampai handphone mati dan terbaca oleh MTK GSM Sulteng toolnya sekarang kita coba saja jika handphone dalam posisi menyala hubungkan dulu dengan komputer kemudian tekan dan tahan ketiga tombol sampai handphone terbaca oleh MTK GSM Sulteng tool dan proses unlock bootloader berjalan jika sudah muncul keterangan all is done maka proses unlock bootloader pada Redmi 9 ini sudah selesai kita akan lihat hasilnya lepaskan dulu kabel data dari handphone ini lalu kita nyalakan handphonenya dengan menekan tombol power dan bisa kita lihat hasilnya seperti ini untuk error The System Has Been Destroyed memang sudah hilang tapi berganti dengan error DM Verite Corruption jika kita nyalakan handphonenya tampilan The System Has Been Destroyed sudah hilang tapi berganti menjadi error DM Verite Corruption kemudian handphone mati lagi kita akan coba untuk mengatasi error DM Verite Corruption-nya dengan cara seperti ini jadi kita membutuhkan minimal ADBN fastboot yang kita install pada Windows kita kemudian kita hubungkan handphone ke komputer dalam posisi fastboot mode tekan volume bawah dan tombol power sampai muncul logo fastboot di layar handphone ini kalau sudah muncul logo fastboot di layarnya tinggal kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data lagi lalu kita akan mengetikkan beberapa perintah untuk mengatasi error DM Verite Corruption-nya oke handphone sudah berada di fastboot mode kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data lalu kita letakkan handphonenya perintah yang pertama adalah fastboot spasi devices kemudian kita tekan enter jika sudah muncul serial fastboot berarti handphone sudah terbaca oleh minimal ADBN fastboot kemudian perintah yang kedua kita ketikkan fastboot spasi OEM spasi CDMS spasi VIX kalau sudah kita enter kalau sudah muncul keterangan finish sekarang kita ketikkan perintah yang terakhir yaitu fastboot spasi reboot sekarang kita lihat hasilnya setelah handphone restart error DM Verite Corruption-nya sudah hilang kemudian bootloader pada handphone ini sudah terbuka dengan tanda logo gembok terbuka di bagian atas layarnya tapi ternyata masalah baru muncul handphone ini masih dalam posisi bootloop jika kita nyalakan hanya muncul logo MI kemudian mati lagi kita akan coba untuk mengatasi kasus bootloop-nya sekarang oke untuk yang pertama kita coba untuk masuk ke fastboot mode kita akan lakukan wipe data via minimal ADBN fastboot lagi langsung aja kita tekan tombol volume bawah dan tombol power sampai handphone ini masuk ke fastboot mode posisi handphone masih terhubung ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sebentar ini dia sudah masuk ke fastboot mode kita letakkan handphonenya kita ketikkan perintah fastboot spasi minus W value atau fastboot spasi strip W kemudian kita tekan enter namun ternyata gagal ya kita tidak bisa melakukan hard reset via minimal ADBN fastboot kita coba masuk ke recovery mode aja tekan tombol volume atas dan tombol power sampai handphone ini restart kemudian kalau sudah muncul logo MI di layarnya lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode kita akan lakukan wipe data via recovery mode oke sudah masuk ke recovery mode kita pilih menu wipe data dengan tombol volume bawah tekan tombol power untuk ok nya kemudian kita pilih wipe all data turunkan dengan tombol volume bawah tekan tombol power untuk ok nya turunkan lagi ke menu confirm dengan tombol volume bawah tekan tombol power untuk ok nya proses wiping data sudah selesai dengan keterangan data wiper successfully kita kembali ke main menu kemudian reboot reboot to system dan kita lihat hasilnya apakah setelah kita lakukan wipe data via recovery mode boot loopnya bisa sembuh atau tidak oke kita tunggu masih loading di logo MI ya kita lihat dulu hasilnya apakah restart atau bisa loading masuk ke logo MIUI ternyata handphone ini tetap restart ya maka langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah flashing full firmware pada Redmi 9 ini dan disini sudah kita siapkan firmware nya kita menggunakan firmware MIUI 13 untuk Redmi 9 dengan kodename Lancelot untuk melakukan flashing pada handphone ini kita akan menggunakan Mi Flash Tool kemudian kita jalankan saja Mi Flash Tool nya disini aku menggunakan Mi Flash versi 2017 tinggal kita inputkan saja firmware yang sudah kita ekstrak ke Mi Flash Tool ini caranya bisa kita pilih menu select pada Mi Flash Tool nya kemudian kita arahkan ke folder di mana kita menyimpan firmware yang sudah kita ekstrak menjadi sebuah folder lalu kita pilih folder dengan nama Lancelot Global Emacs jadi folder yang kita pilih adalah folder Lancelot Global Emacs klik OK sampai ter input pada kolom firmware di Mi Flash Tool untuk opsi di bagian bawah Mi Flash nya kita pilih yang Clean All selanjutnya karena handphone ini sudah ter-unlock bot loader nya sudah ter-UBL maka kita bisa flashing dengan mode fastboot caranya tinggal kita masuk saja ke fastboot mode pada handphone ini dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power sampai muncul logo fastboot di layarnya jadi handphone masih terhubung ke komputer menggunakan kabel data langsung kita masuk ke fastboot mode kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan logo fastboot di layar handphone ini kalau sudah muncul logo fastboot bisa kita letakkan handphonenya kemudian kembali ke Mi Flash Tool kita bisa pilih menu refresh dulu jika pada kolom device sudah muncul serial fastboot maka handphone sudah bisa terbaca oleh Mi Flash Tool nya perhatikan pada kolom device sudah muncul serial fastboot handphone sudah terbaca lalu kita pilih menu flash di pojok kanan atas maka proses flashing akan berjalan kita tunggu saja sampai proses flashing nya selesai untuk durasi flashing ini kira-kira memakan waktu sekitar 3-4 menit jadi Redmi 9 yang mengalami kasus error the system has been destroyed bisa disebabkan karena banyak hal intinya handphone tersebut mengalami sistem yang hancur atau yang rusak maka langkah awal yang akan kita lakukan adalah flashing pada handphone ini jika handphonenya belum terunlock bootloader maka cara flashing nya kita harus unlock bootloader terlebih dahulu agar aman dengan tujuan jika kita lakukan flashing dalam posisi handphone sudah terunlock bootloader berarti kita bisa menggunakan fastboot mode untuk flashing nya maka IME akan aman namun teman-teman bisa menggunakan SP Flash Tool juga untuk proses flashing handphone ini tanpa unlock bootloader tetapi dengan resiko IME kadang bisa hilang oke ini dia untuk proses flashing nya sudah selesai handphone sudah restart kita akan lihat hasilnya sampai disini handphone sudah bisa loading ya dengan tampilan titik 3 di bagian bawahnya jika di awal tadi pada tampilan logo MI dan logo Android di bagian bawah layar handphone langsung restart setelah kita lakukan flashing firmware hasilnya adalah seperti ini jadi handphone ini sudah sembuh dari bootload dan masuk ke tampilan selama datang MIUI 13 tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu namun ternyata ada akun MI yang mengunci handphone ini jika anda ingat akun MI nya tinggal kita hubungkan aja handphone ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian kita masukkan password akun MI nya untuk selanjutnya melakukan setup sampai ke tampilan menu tapi jika kita lupa akun MI nya maka bisa kita unlock akun MI nya menggunakan tool gratisan yang sudah sering kita praktekkan di channel ini teman-teman bisa menggunakan MTK GSM Sultang Tool sampai disini aku tidak tahu akun MI nya karena handphone ini punya user nanti akan kita bypass saja atau kita unlock akun MI nya dan akan kita bikinkan video tersendiri untuk sementara sampai disini dulu mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih